Dengan kereta malam, ku pulang sendiri Mengikuti rasa rindu Pada kampung halaman ku Pada abad ke-17 Para penjajah Belanda memasuki wilayah yang kita cintai Yaitu Indonesia Mereka tidak hanya membawa kekayaan rempah-rempah Tetapi juga meninggalkan jejak sejarah yang kini mulai terlupakan Oke guys, jadi sekarang kita mau kena rasumber yang pertama yaitu Pak Fadil dan Pak Jeffrey Ikutin terus Oke perkenalkan Bapak, saya mahasiswi ilmu komunikasi 2022 dari Universitas Pasundan Di sini saya ingin menggali informasi terkait goa Belanda yang Bapak ketahui Nah sebelumnya bisa perkenalkan nama Bapak siapa? Nama Bapak Fadil, asli orang sini Kalau boleh tahu usia Bapak sekarang minjak berapa ya? Minjak usia Bapak 64 Berarti sudah lama ya Pak tinggal di sini Kalau boleh tahu ya Pak Bagaimana sih sejarah pembentukan awa goa Belanda ini yang Bapak ketahui? Awa goa Belanda itu fungsinya buat terowongan air PLTA bengkok Ya dikarenakan ada hambatan Jadi terowong airnya, saluran airnya dipindahkan ke atas bukit ini Udah gitu, udah beres saluran air Dipungsikan lagi sama tentara Indonesia buat udang amunisi Udah gitu Pas ditinggalin dipindahkan lagi ke Bojong Koning Saat ini upaya pelastarian goa Belanda menjadi sangat penting Perbagai pihak bekerjasama untuk melastarikan warisan sejarah yang berharga Kita sekarang udah selesai dari nares sebu yang pertama Dan sekarang aku mau lanjut ke goa Belanda Ada up aja sih ya di goa Belanda Sejarah goa Belanda memang sudah diketahui oleh banyak orang Tetapi sebenarnya masih banyak yang belum paham cerita sesungguhnya dari goa Belanda Dimana fungsi dari goa Belanda saat pertama dibangun adalah untuk saluran air Inilah jejak perjalanan dan kehidupan kolonial Belanda yang terkubur di dalam goa Belanda Meski dibangun untuk kepentingan militer Goa ini memiliki keindahan artis tektur yang menakjubkan Ding-ding-ding-ding batu yang kokoh dan lorong-lorong gelap menciptakan atmosfer yang ngomukau Terima kasih 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 Terima kasih